Pasca penangkapan jaringan teroris, kampus IAIN Surakarta akan mengeluarkan KF yang ditangkap tim Densus 88 jika terbukti bersalah. Pihak rektorat tegaskan tidak ada jaringan radikal di dalam kampus IAIN. KF, salah seorang terduga teroris yang diamankan tim Densus 88 di Ngawi minggu lalu, merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus IAIN Surakarta. Di lingkungan kampus, KF dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan bukan pimpinan organisasi. Pihak kampus akan memberikan sanksi berat berupa drop out apabila mahasiswa semester 9 itu terbukti bersalah. Kepolisian itu adalah KF mahasiswa kita dan ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dia terlibat tindak terorisme, maka kita akan, saya pastikan, akan kita diuruh. Karena itu pelanggaran berat, karena melawan makar dan melawan negara. Pihak kampus juga tegaskan tidak ada jaringan radikal di dalam kampus. KF ditangkap tim Densus 88 di Ngawi, Jawa Timur hari minggu. Sehari selang penangkapan, tim Densus 88 menggeledah kos KF yang berada di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tim Densus mengamankan puluhan liter cairan kimia, laptop, rice cooker, dan beberapa buku. KF diduga menjadi salah satu perakit bom 3 kilogram yang disimpan dalam penanak nasi dan akan diledakkan di Istana Merdeka. Angga Eka melaporkan untuk NET.